Mirsa Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengunjungi kantor MNC Group di Kebun Siri, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani memberikan paparan mengenai proyeksi ekonomi Indonesia. Manager Forum ke-41 MNC Group menjadi momen spesial bagi ratusan manajer dan jajaran direksi. Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang berkesempatan memberikan pandangannya mengenai proyeksi ekonomi Indonesia dalam 5 tahun ke depan, 2019 hingga 2024. Topik ini juga menjadi perhatian Cermen MNC Group Hari Tanu Sudipyo. HT meyakini kualitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi digital menjadi faktor penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya yang pertama saya atas nama MNC Group mengucapkan terima kasih Ibu Menteri Keuangan berkenan untuk memberikan paparan terkait ekonomi global maupun nasional kepada semua manajer ke atas dari MNC Group yang jumlahnya 1.400 lebih. Sangat bagus, inspiring. Kami mendapat tentunya banyak masukan. Kita masuk di 15-15 paling besar besaran ekonomi dunia. Jadi kalau kita ke depan saya rasa cukup aman dan apalagi saya lihat economic plan ke depan nanti juga cukup bagus. Karena fokusnya di SDM. SDM itu penting sekali karena membuat masyarakat produktif, fokusnya di infrastruktur. Itu juga sangat penting membuat aktivitas menjadi lebih efisien. Untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, MNC Group terus mengembangkan unit bisnisnya. Salah satunya adalah bisnis properti yang saat ini sedang menjalankan mega proyek pembangunan di Bali, Bogor, dan Surabaya. MNC Land bekerja sama dengan Tram itu ada di Lido, kita kasih namanya Tram Residences Lido. Ini khusus untuk yang villanya ya, kemudian yang di Bali Tram Residences Bali. Keunggulannya banyak untuk One East. Pertama, kalau kita bicara properti pasti lokasi. Lokasi kita itu lokasi very strategic di Surabaya Timur, tepatnya di Jawa Kertajaya Indah. Bertema, Indonesia Economy in the Next 5 Years and Corporate Business Update. Forum ini rutin digelar dalam setiap bulannya, guna menyusun rencana unit-unit bisnis MNC Group ke depan agar berjalan dengan baik. Tim Liputan AI News melaporkan.